Kutub Selatan Daerah terdingin di dunia, di mana musim dingin berlangsung selama enam bulan. Mempunyai anak dalam keadaan sesulit ini, memerlukan pengorbanan yang tak terkira. Dan disinilah hidup induk paling setia di dunia. Pengwin Pengwin-pingwin ini sedang menuju tempat pertemuan besar. Perjalanan akan memakan waktu berminggu-minggu. Mereka akan menempuh jarak lebih dari seratus kilometer. Terkadang mereka berenang dan di lain waktu meluncur di atas perut. Mereka semua menuju tempat yang sama dengan cara yang ajaib. Di akhir perjalanan, secara mengejutkan mereka akan bertemu dengan ribuan pengwin lain di satu tempat tertentu. Ada satu tujuan amat penting di balik pertemuan ini. Tempat mereka semua bertemu adalah tempat di mana mereka akan melahirkan anak-anak mereka. Perjalanan melelahkan ini hanyalah awal dari pengorbanan dan kesulitan yang dijalani pengwin demi anak-anak mereka. Kesulitan sebenarnya berawal setelah sang betina meletakkan telurnya. Sebab, musim dingin akan segera tiba. Sehul musim dingin turun hingga minus 50 derajat Celcius. Angin berkecepatan seratus kilometer per jam menerbangkan es dan salju. Setelah menyerahkan telur mereka kepada sang jantan, pengwin betina kembali ke laut. Sang jantan yang setia mengambil alih tugas merawat telur. Pengwin jantan membawa telur di atas kakinya dan melindunginya dari es. Bulunya yang tebal melindungi telur dari dingin. Jika jatuh di atas es, telur akan membeku seketika. Jadi, seperti yang Anda lihat, pengwin jantan selalu sangat berhati-hati. Pengorbanan mereka sungguh di luar pemahaman manusia. Mereka melakukannya tanpa makan selama empat bulan. Mereka terus berdiri sepanjang waktu, tak pernah meletakkan telurnya barang sesaat pun. Para pengwin saling merapatkan tubuh untuk berlindung dari angin yang membekukan. Selama empat bulan musim dingin tersebut, yang dapat mereka lakukan hanyalah bersabar. Di akhir masa yang sulit itu, musim semi datang kembali. Telur-telur telah menetas, dan anak-anak pengen membuka mata mereka pada dunia. Karena lapisan lemak yang akan melindungi mereka dari dingin belum terbentuk, mereka masih tetap berada di kaki ayahnya. Makanan pertama anak pengen berasal dari susu dari tembolok ayahnya. Meskipun pengen jantan tidak makan apapun selama empat bulan, ia melakukan pengorbanan lain dengan menyimpan makanan di temboloknya bagi anaknya. Di saat itulah, sang betina kembali ke daratan setelah dari laut. Selama empat bulan terakhir, para betina ini juga melakukan pekerjaan lain. Mereka berburu dan menyimpan makanan di temboloknya untuk anak-anaknya yang baru menetas. Segera setelah sang betina datang, sang jantan yang telah menahan lapar selama empat bulan terakhir, bergegas menuju laut untuk mulai berburu. Segera setelah sang jantan makan, mereka kembali ke sarang, dan melanjutkan memberi makan anak-anaknya bersama betinanya. Tak lama kemudian, pengen muda tumbuh besar, dan mencapai ukuran yang memungkinkan mereka dapat pergi dengan ayah setia mereka. Pengen jantan tidak makan selama empat bulan demi anak-anaknya. Ia berdiri di atas kakinya selama itu, tak pernah meninggalkan telurnya barang sesaat pun. Kita sedang berhadapan dengan sebuah pengorbanan luar biasa di sini, dan pengorbanan ini dilakukan oleh binatang. Di antara manusia, ada contoh orang yang benar-benar tak berperasaan, yang menelantarkan anak-anak mereka saat dalam kesulitan, dan banyak anak yang terpaksa menjadi gelandangan, namun pinguin tak pernah meninggalkan anak-anaknya dalam kondisi terburuk sekalipun. Mereka yang mendukung teori evolusi dan menolak penciptaan menyatakan, hewan hanya memikirkan kepentingan pribadinya. Mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana pinguin rela menahan lapar dan dingin selama empat bulan. Lalu, siapakah yang mengilhamkan pengorbanan diri semacam itu pada makhluk ini? Sekali lagi, hanya ada satu jawaban atas pertanyaan tersebut. Allah lah yang menciptakan pinguin. Allah juga lah yang mengilhamkan pada mereka pengorbanan luar biasa yang mereka lakukan. Dalam Al-Quran, Allah mengungkapkan kekuasaannya atas semua makhluk hidup. Tidak ada suatu bidatang melatapun, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya, Tuhanku di atas jalan yang lurus. Terima kasih telah menonton!